Intro Sejauh ini yang paling jauh, Sobutlah memberikan kabar untuk pasukan revolusi Bahwa singgah sana yang ada di merijuan lebih tepatnya di Kastil Pangea tidak laha kosong Kabar yang cukup mengejutkan bagi kubu pasukan revolusi Dan seperti yang nakamah ketahui, singgah sana tersebut diruduki oleh sosok imsama Yang keberadaannya masih cukup misterius Mungkin ini juga sebab pasukan revolusi harus menahan diri Karena semua pelan yang telah disusun harus disusun ulang Mungkin saja lupa masukin faktor X yang mengakibatkan harus disusun ulang Serta seperti yang kita tahu, pemimpin pasukan revolusi adalah mangkirin dragon Yang merupakan penyandang namandi seperti lupi dan yang lainnya Oke, disini gue akan membahas seseorang dari Margadi juga Yaitu Marshali Teach, yang juga merupakan penyandang namandi Pada beberapa chapter yang lalu, ketika Katarina Depon dan Pan Augur berhadapan dengan Gorsesatun di Pulau Egen Pan Augur bilang bahwa tujuan dan ambisi dari Kuroige adalah dunia Ambisinya itu sama seperti Rox di Sebek Dan apakah mungkin Teach atau Kuroige ini adalah pewaris ideologi Rox Atau bahkan keturunan langsung dari Rox? Nah nakama, kemungkinan Kuroige menargetkan untuk mengisi kursi yang kelihatannya kosong Artinya, dia tahu bahwa posisi itu beneran ada Tapi dia sepertinya tidak tahu bahwa ada Sasu Im sama sebagai pengisi dari kursi yang kosong tersebut Ambisinya itu pasti beriringan dengan cerita dari keturunan yang sudah turun-temurun Atau malah karena buku yang telah dibacanya Satu hal yang pasti, ini sudah direncanakan Kuroige sejak lama Dimulai dengan mencari Yami Yaminomi, dia harus ikut bajak laut ternama seperti Shirohige Karena bisa memperbesar presentase dapetin buah iblis kegelapan atau Yami Yaminomi Untuk ukuran anak remaja, tentunya ini sangat luar biasa Bukan cuma daya tahan fisik, tapi juga berbarengan dengan kecerdasan yang Kuroige miliki Dan beberapa kali juga, Shirohige ini juga sering mencuri momentum untuk memperkuat fondasinya Seperti di Impelron, Marineporn, dan Nunggu, generasi terburuk keluar dari Wano Kuni Serta per chapter yang lalu, Depon dan Pan Augur sedang beraksi dengan menargetkan Gorosya Satun Meskipun cuma menyentuhnya Dengan ability-nya, Katarina Depon bisa berubah dan meniru wujud seseorang Tapi entahlah dengan ability-nya Bisa gawat nih, kalau ability-nya Satun juga bisa dikopi Nah, semoga saja, buah iblis kegelapan dan Johan rubah ekor sembilan ini bisa menjadi kejutan buat Gorosya ke depannya Mengingat perkataan dari Dok Flamingo, bahwa dia tahu harta karun yang ada di Marijoa Mungkin saja, Kurohige juga tahu bahwa ada harta karun di Marijoa Yang memungkinkan, Kurohige dan kelompoknya akan menyerbu Marijoa Toh, mumpung para Gorosya ada di Eget Kemungkinan, Depon menyentuh Gorosatun bakalan mempermudah untuk masuk ke Marijoa Meskipun di sana ada Holiknaix dan juga sosok Imsama So, bagaimana menurut pendapat Nakama? Silahkan tulis di kolom komentar Serta, jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke Nakama, Etsy pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you, Nakama! Selamat menikmati! Selamat menikmati!